Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman Dan jangan lupa untuk di-subscribe Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya Terima kasih Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu guys ya Karena di episode kali ini Melobi berencana untuk membuat Semua akun Garten of Ban-Ban guys Wah ini pasti seru banget Kita akan menghabiskan Robux-nya Melobi Yang jumlahnya 7467 Dan kalau kurang guys, kita beli lagi Pokoknya di episode kali ini kita akan menghabiskan Robux kita Demi membuat karakter Garten of Ban-Ban Oke guys, sebelum kita lanjutkan di episode kali ini Dan menghabiskan Robux-nya Melobi Ada back-nya kalau kalian like dulu guys ya Dan jangan lupa untuk di-subscribe Subscribe sekarang juga Karena semua itu gratis Jadi apa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombol subscribe-nya Oke, kita mulai permainannya Bukan permainannya sih Kita mulai untuk membuat karakter Garten of Ban-Ban Di sini ada karakternya Melobi Yang kakak pake celana gitu kan Nah ini buktinya guys ya Kesel banget gitu kan Celananya Melobi di delete sama Roblox Kenapa? Gitu kan Di hapus kocak sedih banget Dan di sini Melobi berencana Untuk mengganti baju dan celananya Kalian setuju gak guys? Atau Melobi hanya ganti celananya aja Komentar di bawah sebanyak-banyaknya ya Oke, kita langsung mulai aja Kita akan melepaskan semua pakaian Dan aksesorisnya Melobi Sampai jadi seperti ini guys ya Karakter normalnya Dan tentunya kita harus ada contekan juga guys ya Nah, karakter Garten of Ban-Ban Udah bertambah 2 Dan sekarang jadi 8 guys Ada si Serif Toaster Yang badannya mirip Kinder Joy Coklat gitu kan Dan ada Slow Slain Atau si Seafood berwarna kuning Nah, kalian komentar di bawah Karakter mana nih kesukaan kalian Kalau Melobi suka karakter yang baru guys ya Serif Toaster dan Slow Slain Dan di sini kita akan buat karakternya Mungkin dari kiri sampai ke kanan guys ya Jadi dari Slow Slain Sampai di Serif Toaster Oke, sekarang kita akan mulai pencarian Untuk karakternya Garten of Ban-Ban Mungkin aja udah ada gitu kan Aksesorisnya Seperti di videonya Pandu Gaming Melobi pernah nonton Itu ada kepalanya Ban-Ban Dan ada kepalanya Jumbo Joss juga guys ya Langsung kita pergi ke avatar shopnya Dan Oh my mom Ini mah langsung jadi gitu kan Nggak perlu mikir Udah ada Jumbo Joss Ada Ban-Ban Ada Nap-Nap Head Nap-Nap Head Oh, ini si alien itu guys ya Ini karakter baru juga coy Tapi di sini dia nggak ada Oh, kita masukkan aja guys Berarti ada 9 karakter Yang akan kita buat nih Jadi kita akan beli semua kepalanya terlebih dahulu Untung aja nggak terlalu mahal sih guys ya Harganya cuma 50 robux nih rata-rata Dan apakah kita harus membeli tasnya juga guys Komentar di bawah ya Kalau kalian setuju Melobi akan beli nih Nah, selanjutnya kita akan beli si Serif Toaster Dan di sini ngomong-ngomong ada 2 tipe kepala dari si Ban-Ban Ada Red Garden of Ban-Ban Head Dan ada Official Ban-Ban Mask Sepertinya Melobi akan beli yang ini aja deh Soalnya Bang Pandu Gaming pernah membuat videonya Menggunakan kepala yang ini guys Agar beda gitu Kita beli 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 Dan yang terakhir Kita beli kepala si Ban-Ban Dan di sini juga ngomong-ngomong Udah ada pakaian-pakaiannya Atau baju-bajunya guys ya Ocak teaming gitu kan Melobi gak perlu cari-cari lagi Bersyukur sih tapi Tapi kayak gak ada effortnya Melobi jadinya Melobi kan pengennya mencari sendiri gitu kan Ini ngetik doang langsung muncul Baju, celana, aksesoris Oke, kalau gitu kita akan cari yang pertama adalah Baju dari Slosie Line guys ya Tadi saat Melobi liat-liat Kayaknya gak ada ya Cuma ada Ban-Ban, Opila Terus Jumbo Joss juga Mana nih si Seafood warna kuning Nah di sini ada si Serif Toasternya Dan Slosie Line mana guys Kok gak ada gitu Oh ada nih Warna kuning Cuma warna kuning doang bajunya Untung aja gak terlalu mahal Harganya cuma 5 robux saja guys Kita langsung beli Hmm Masa kayak gini sih Ini mah orang berkepala si Put jadinya Gitu kan Oke, kita cari tambahan lainnya guys Seperti cangkang dari Slosie Line ini Kita akan ketik di sini Style Dan kita lihat di avatar shopnya Oh, di sini banyak banget Keluarganya si Put-Siput gitu kan Bahkan di sini ada si Put One Piece juga Yang sebagai telepon mereka guys ya Pere, 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 kaca Nah di sini ada si Shirohige kocak Ada Ronozoro Dan ada si Put Mihao guys ya Oke, fokus ke tujuan utama kita Nah di sini kepalanya kan dari UDA Di sini ada cangkang Oh, ini ada cangkangnya Tapi bukan warna kuning guys Tapi kita akan coba aja ya Kalau gak ada pilihan lain Kita akan menggunakannya bentar dulu Ini kenapa si Putnya dimakan Gitu kan Kita akan coba lihat satu-satu Di sini ada yang di pundak Dan di sini ada mata Gak mungkin gitu kan Matanya kita tambah Dan di sini juga ada tas si Put guys Wah, lucu banget sih Kita akan coba lihat Tapi sayangnya gak ada yang warna kuning Hmm, apakah kita paksakan aja Menggunakan cangkang yang berwarna ungu ini Ini si Putnya malah dimakan Si Put makan si Put guys ya Kanibal Kalau ini cangkangnya kekecilan guys ya Kayak mana mau masuk badannya gitu kan Dan ini ada yang warna biru Tapi kecil juga Dan kalau yang ini keren sih Ada coraknya gitu Tapi bukan warna kuning yang pertama Dan yang kedua posisinya salah guys ya Malah miring gitu kan Ini mah cangkang kosong doang Ini apaan guys Apakah ini Oh, ini ekor tupai cuy Bentar dulu guys Ini mirip cangkang gitu gak sih jadinya Enggak juga sih guys Soalnya bentuknya melingkar Kirain itu cangkang juga Jadi fix di sini Melobi Memutuskan untuk menggunakan cangkang yang warna ungu aja Mohon maaf guys ya Kakak ada yang warna kuning coy Dan harganya 100 Robux Oke, cukup menarik juga nih Karakter si Snow Selainnya Melobi Dan selanjutnya Gimana caranya kita menghilangkan tangan karakter kita guys ya Karena si Put kan gak gak punya tangan Dan setelah Melobi cari-cari Akhirnya Melobi menemukan satu video guys ya Di sini dia menunjukkan tutorial cara menghilangkan tangan Nah caranya Kita jadikan tubuh kita kotak terlebih dahulu Dan kita membeli karakter yang ini guys ya Wow, harganya 500 Robux Smile banget gitu kan Nah tangannya tuh lurus ke bawah gitu guys Jadi dia kayak sembunyi Jadi tangannya sembunyi di bagian tubuh kita yang kotak Jadi di sini Melobi menggunakan karakter gratisan sebagai percobaan Takutnya gagal gitu kan Udah beli karakternya 500 Robux Ternyata kagak bisa Dan ternyata bener guys Bugnya udah kagak ada cuy Tangannya kagak bisa masuk ke dalam Dan ternyata videonya udah satu tahun yang lalu guys ya Mungkin aja Roblox udah mengetahuinya Dan memperbaiki bugnya Nah ini tangan karakternya yang di video tadi Dan tangannya tuh gak masuk ke dalam gitu guys ya Udah gak berfungsi bugnya Dan setelah Melobi cari-cari Ada satu guys ya Yang menurut Melobi menarik cuy Yaitu tangan robot Nah tangan robotnya tuh siap gitu Beda dengan tangan yang manusia Masih menonjol ke luar Kalau ini kan lurus gitu Jadi seolah-olah kayak gak ada tangannya Kalian anggap aja kayak gak ada tangan guys ya Kayaknya Melobi akan beli ini aja deh Tapi sayangnya warnanya gak kuning coy Harganya 300 Robux Kita beli Yang berikutnya kita akan membuat Karakter si Jumbo Joss Nah karena Bang Pandu Gaming pernah buat videonya Mungkin Melobi akan niru Bang Pandu Gaming aja guys ya Agar gak kelamaan videonya cuy Nah disini Bang Pandu Gaming Menggunakan tubuh dari monster jamur ini Karena hanya tubuh karakter itu yang mirip banget Seperti Jumbo Joss Dari tangannya, badan, dan kakinya ya Dan setelah itu kita akan menggunakan Outfit Roblox yang 3D guys ya Yang bukan cuma kayak gambar doang gitu kan Nah disini Melobi menggunakan pencarian jacket Nah kita akan menggunakan Green Full Body Suit Oke kita lanjut lagi guys Pokoknya si Jumbo Joss ini asli mirip banget Yang selanjutnya kita akan membuat Karakter si Ban Balena guys Siapa yang suka karakter Ban Balena? Komen tadi bawah sebanyak-banyaknya ya Lucu Tapi suka makan anak-anak Dan dikarenakan tubuh si Ban Balena itu Seperti tubuh manusia nih Kalau kalian gak percaya liat nih Kayak tubuh manusia normal gitu guys Yang pakai kostum Melobi disini menggunakan karakter manusia Cewek bermata 3 Oh my mom Mata dajul guys Tapi tenang-tenang Kita gak akan menggunakan kepalanya guys ya Oh my mom Matanya ada 3 kocak Serem banget Dan harganya 200 Robux Langsung kita beli Dan sama seperti si Jumbo Joss tadi Disini kita akan menggunakan Baju 3D dari Roblox guys ya Dan Melobi akan menggunakan White Full Body Suit Dan selanjutnya kita akan membuat Karakter si Ban Ban guys Iblis dari neraka Dan disini tubuhnya mirip banget Seperti si Ban Balena Jadi kita akan menggunakan Tubuh manusia juga Untung aja ini gratis guys ya Dan disitu ada gambar mas bro Ngapain dia guys ya Untuk pakaiannya sama Seperti si Ban Balena Tapi bedanya ini warna merah guys Yaitu Red Full Body Suit Karakter selanjutnya Yang akan kita buat Adalah si burung Opila Gitu kan Gimana caranya guys Mana ada gitu kan Tubuh burung di Roblox Tapi ini sebagai tantangan Buat kita guys ya Apakah Melobi bisa Atau enggak gitu kan Oh disini ada tubuh ayam nih guys Hmm Tapi warna putih coy Dan Melobi tau Karakter ini gak bisa diganti Warnanya Dan disini burung Opilanya Bukan cuma satu warna aja guys ya Ada warna pink bagian tubuhnya Dan sayapnya warna ungu Kakinya warna kuning Oh my mom Gak sia-sia Melobi Cari-cari guys ya Ternyata ada bajunya guys Di bagian jaket Kalian tulis aja Bird atau burung Dan disini ada kostum burung dong guys Disini ngomong-ngomong Pinknya burung Opila Bukan pink banget gitu guys ya Kayak pudar-pudar coy Tapi sayangnya sayapnya Gak warna ungu guys Tapi kayaknya gak apa-apa ya Kita pake ini aja guys Soalnya cuma baju ini Yang mirip banget Dengan burung Opila gitu kan Dan selanjutnya Karakter si Captain Fidless Guys ya Tapi sayangnya disini Captain Fidless Kagak ada kepalanya coy Itu menyulitkan Gak sulit sih bagi Melobi Cuman gak ada aja modelnya guys ya Alasan aja nih Melobi Tapi tenang sebagai gantinya Melobi akan membeli Tas Captain Fidless guys Langsung next ke karakter berikutnya Yaitu si Stinger Fly Ini kayak mana caranya gitu kan Badannya aja kagak ada coy Masa kita menggunakan tubuh Gurita Seperti ini sih Malah seolah-olah Stinger Flynya Dimakan sama Gurita gitu kan Apakah Melobi harus menyerah Melobi udah cari-cari guys ya Gak ada kostum yang mirip Dengan karakter Stinger Fly Oh Melobi punya ide guys Gimana kalau kita Menggunakan tubuh kentang ini Tapi gak semua sih guys Maksudnya tangan dan kakinya aja Ini kan seolah-olah kayak tentakel Dari Stinger Flynya Harganya 250 robux Langsung kita beli guys Kacau-kacau-kacau Jadinya guys ya Parah banget Nah disini Melobi gak pengen spoiler dulu Pokoknya kalian nonton aja videonya Sampai habis Agar kalian bisa lihat hasilnya Seperti apa sih Stinger Fly ini guys ya Dan selanjutnya kita akan membuat Karakter si Serif Toaster Bagian kepalanya kita udah ada Tinggal badannya guys ya Melobi disini pernah melihat Badan yang seperti ini Semoga aja pas nih Yaitu badannya Pak Tua Encong Siapa lagi kalau bukan Pak Unat Liat nih bodinya mirip banget guys ya Tapi sayangnya ada ekornya Karena ini tubuh pingwin Ternyata Pak Unat Jelemah anak pingwin guys Dan kalau kalian perhatikan Tubuh dari Serif Toaster ini Bagian perutnya ini ada warna yang berbeda guys ya Warna abu-abu gitu Gak warna coklat Dan di tubuh ini juga Warna bagian perutnya berbeda juga Tapi kebalik coy Kalau si Serif polanya ke atas seperti ini Kalau tubuh ini polanya ke bawah guys ya Mirip seperti celana dalam gitu Dan untuk baju dan celananya Kita akan menggunakan Baju dan celana yang biasa aja ya Dan disini untuk tangan dan kakinya Melobi menggunakan tubuh dari Roblox Boy Karena si Serif Boy itu Karakternya memiliki jari-jari gitu guys Wah ini pasti keren banget hasilnya Dan karakternya terakhir yang akan kita buat adalah Si makhluk aneh si alien Yaitu si Nap-Nap guys Unik banget ya namanya Nap-Nap Beda dari yang lainnya cuy Jadi karena kan karakter si Nap-Nap ini mirip alien Disini Melobi akan membeli karakter alien guys ya Liat tuh tangannya mirip si Nap-Nap kan Dan untuk bajunya kita menggunakan baju yang 3D guys ya Yaitu Blue Full Body Sweat Oke guys Melobi udah berada di dalam gamenya Dan disini ada si Slow C-Line Apakah kalian udah siap untuk melihat Karakter-karakter yang Melobi telah buat Like dulu dong video kali ini Like sampai 10 ribu like lebih Nah disini Melobi menggunakan akunya Melobi yang satunya lagi ya Dan kalau kalian nanya kenapa gak panggil Loli aja Kalian tau sendiri kan Mana mungkin Loli mau disuruh-suruh Terus kalau dia melihat Melobi melakukan sesuatu Pasti diejekin guys ya Gak pernah dihargain Jadi untuk episode kali ini spesial banget Ditanpa Loli guys Spesial gak tuh Oke kalian udah siap guys Ini dia karakter pertama kita Yaitu si Slow C-Line 1, 2, 3 Boom Ini dia guys Mirip gak nih Mirip gak di komentar di bawah sebanyak-banyaknya dulu guys Ayo goyang-goyang kepala juga dong Oh ya kita akan coba ngedance guys ya Nah ini dia Ini versi aslinya Dan ini versi mutangnya guys ya Mana pake tangan gitu kan Karena tujuannya Melobi bukan pake gerak Kalau pake gerak gini keliatan ada tangannya Tapi kalau dia diam gini Seolah-olah dia gak punya tangan gitu guys ya Walaupun keliatan sih Apa anda Dan disini juga ada cangkangnya walaupun beda Nah ini anggap aja baru di chat guys ya Variasi baru Agar gak bosen hanya warna kuning Gak kayak ini gitu kan Apaan nih Masa cangkangnya warna kuning Lebih keren karakter Slow C-Line-nya Melobi Cangkangnya warna ungu Dan ada kakinya juga Kalau kamu kan gak punya kaki Jadi lambat Macam siput Dia kan siput emang Dan selanjutnya Karakter Jumbojo 1, 2, 3 Boom Wow Ketis Keren banget kan Dengan tubuh monster manusia Jamur Tangannya bener-bener keliatan Seperti Jumbojos Kalian bandingkan dengan More Backroom Si mana nih yang lebih keren Pasti karakternya Melobi kan Yang lebih mirip dengan Jumbojos Ini apaan gitu kan Kotak-kotak Mana giginya ada yang Ompong lagi Ini sebagai perbandingan aja Gimana nih menurut kalian Ini yang Melobi telah buat Kalian komentar di bawah Nilainya berapa guys ya Dan yang selanjutnya Yaitu Ban Balena Kalian siap Dan ini dia guys Ban Balena versi seksi Kalo ini kan versi tubuh Ban Balena Sedikit gendut guys ya Podisi eming gak tuh Dan kalo yang ini Ban Balena Versi seksinya Bayangkan Gimana ini menurut kalian Keren gak Mana yang paling keren Dan kalian komentar di bawah Nilainya berapa guys Menurut Melobi sih keren banget Karakter Ban Balenanya Melobi Tapi sayangnya bajunya ini Ternyata baju seekor hewan gitu guys ya Soalnya kayak ada telapak tangannya gitu Dan di bawahnya juga ada telapak kakinya Bayangkan Dan ini dia karakter utama kita Yaitu si Ban Ban guys Iblis dari neraka Dan ini dia Karakternya Melobi Bentar lu Kepalanya kok lebih kecil kok Kok jadinya seperti ini sih Ternyata kepalanya kekecilan guys ya Dan ngomong-ngomong disini Kepalanya Melobi ganti guys ya Dari yang original Menjadi kepala Ban Ban yang ini Soalnya Ban Ban yang original itu Kepalanya lebih kecil lagi coy Kagak muat gitu kan Kalian komentar di bawah Mana yang paling keren Antara Ban Ban nya Melobi Dengan Ban Ban Backroom Morph Dan kalian komentar juga nilainya ya Selanjutnya Karakter yang sangat sulit Melobi Untuk buat guys ya Yaitu si Burung Opila Kalian siap Satu dua tiga Boom Kok kayak gini jadinya koca Kagak mirip gitu kan Tapi lumayan lah guys ya Ada tubuh burungnya gitu coy Kalian komen di bawah Mana yang lebih keren Apakah miliknya Melobi Atau Opila Backroom Morph guys Mana kakeknya gede banget gitu kan Ukuran tubuhnya terlalu besar Sudah kayak burung T-Rex aja Burung T-Rex gak tuh Kayak mana burung T-Rex itu Tapi tenang disini Melobi Membuat dua karakter burung Opila guys ya Nah ini dia karakter burung Opilanya guys Mana yang lebih keren menurut kalian Komentar di bawah Oh ternyata kepalnya juga beda cuy Yang ini lebih keren daripada yang ini Soalnya ini teksturnya lebih serem gitu ya Lebih mirip di game aslinya guys Dan disini Melobi menggunakan tubuhnya Paunat Dan kakinya Melobi menggunakan kaki tengkorak Dan ada sayapnya juga Gimana nih menurut kalian Komentar di bawah Dan selanjutnya Stinger Flynn guys Oh my mom Kacau banget Gatau ini mirip atau enggak Kalian komen aja guys ya Melobi walaupun dibully Kalau tentang karakter yang ini Melobi rela deh Karena sulit banget gitu kan Satu Dua Tiga Ini dia guys Apa-apaan kocak Tangannya kentang Kakinya juga terbuat dari kentang Tapi lumayan lah menurut Melobi Menurut kalian gimana guys Komentar di bawah ya Mana yang lebih keren Antara Stinger Fly Backrooms Atau Stinger Flynya Melobi Dan berikan nilai kalian guys Dan selanjutnya Yaitu Serif Toaster Tapi versi Backrooms Morp ini Kenapa warna abu-abu Jadinya kocak Aneh banget Oke kalian udah siap Untuk melihat karakternya Melobi Satu Dua Tiga Boom Ini dia Bentar udah kenapa Ini hitam terus Mulutnya hitam juga Kocak Ya ngebakainya aksesorisnya guys Ya ampun Malah keren banget cuy Apalagi bagian perutnya nih Pas banget dengan karakter aslinya guys ya Menggunakan tubuhnya Pak Udat Gitu kan Gimana nih menurut kalian Ini adalah Serif Toaster Mana nih yang lebih keren Apakah miliknya Melobi Atau Backroom Morp Dan berikan nilai kalian guys Dan yang terakhir Adalah si Nap-Nap guys Atau alien Makhluk aneh Kalian udah siap Satu Dua Tiga Boom Ini dia karakternya Melobi Gimana nih menurut kalian Komentar di bawah guys ya Kayaknya bajunya salah Ada beda warna soalnya Tapi kalian harus melihat Di punggungnya ada si Kapten Fiddles guys Anggap aja ini anaknya Kapten Fiddles ya Soalnya Melobi gak bisa membuat skinnya Nah menurut kalian Mana nih yang paling mirip guys Komentar di bawah ya Oke guys Akhirnya semuanya udah selesai Kita udah membuat skinnya Terus kita udah bandingkan juga Mana yang paling keren Dan mungkin cukup skandul Episode kali ini guys ya Tentang Melobi membuat skin Garden of Ban Ban Capture yang kedua Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini Jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya Comment dan di subscribe Bye Sub indo by broth3rmax